Intro Baik Mirsa kita kembali di Damai Indonesia Berikutnya saya ke Ibu Susi Insya Allah akan dijawab oleh guru kita K.I.J. Syahdan, silahkan Ibu Susi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf saya dan saya ini baru sembuh dari batuk Untuk pertanyaan saya mungkin kegalauan krisis Ibu-Ibu Tentang perekonomian terkait dengan mental Juga kami saat ini sedang sibuk-sibuknya mengikuti pengkajian Di berbagai jelis Terkadang ada terdengar bahwa dalam kesulitan ekonomi itu Tidak menghalangi kita bersedekah Tapi saya mendengar juga di Mungkin di media lain Bahwa kalau kita sedang berhutang Itu kalau bersedekah itu haram Benar atau tidak? Baik bisa kita tangkap pertanyaan Ibu Susi Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Terima kasih Ibu Susi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT Kalau kita bersyukur Allah tambah nikmat-nikmat kita Tapi kalau kita kufur nikmat Sesungguhnya azab Allah sangat bedih Bagian dari azab Allah di dunia Bagi orang yang kufur nikmat Orang itu senantiasa diberikan Kesedihan, kegelisahan, keresahan Selalu merasa kurang Nah bagaimana caranya kita bersyukur ini Kan syukur itu enak diomongin Tapi prakteknya kadang-kadang susah Prakteknya Aplikasinya Dan atas nikmat Tuhanmu Maka deklarasikanlah Ungkapkanlah Cara mengungkapkannya Energinya harus bahagia Syukur itu Tandanya bahagia Kalau kita mengungkapkan nikmat Tidak dengan energi bahagia Maka belum syukur Bapak Ibu Maka ketika kita mendapatkan nikmat Kalau kita ketika kita memberi Dan menerima nikmat Harus bahagia Ini kadang-kadang Mohon maaf Kita seringkali Memberi gak bahagia Menerima Juga gak bahagia Contoh Aduh Lagi repot-repotnya Uang lagi diirit-iritin Eh ban motor pecah Sial dangkalan ini Motor bandel Uang biasa Nyusain banget motor Kita tambel gak ban motor Tapi hati kita Dongkol Wah Bapak-bapak Uang lagi udah pas-pasannya Buat ongkos kerja Ibunya minta uang belanja Pak Kenapa Uang belanja udah habis pak Lu gimana sih Jadi ini boros banget Bulan kemarin Baru gue kasih 10 ribu Masa bulan ini udah habis 10 ribu Ya 10 ribu Buat nasi udukanya kurang Ada yang awet setahun Beliin kalender Marah Bapak terpaksa Tapi keluarin gak Bapak uang belanja Ibu Keluarin Gak mau makan Emang setiap hari Kan begitu Tapi apa Terpaksa Eh begitu Menerima Uang Menerima gaji Ya Allah gaji 5 juta Buat bayar listrik Buat bagian tagian PAM Buat ini Buat ini Tinggal 200 ribu Ngeluh kita Betul Uang ngeluh Ngeluh Terpaksa Nerima juga ngeluh Kapan syukur Masya Allah Uang itu dateng Kalau kita tarik Dengan energi Kebahagiaan Bapak Ibu Makanya mohon maaf Banyak guru yang Memerintahkan sedekah Sedekah Antara kamu kaya Banyak rizki Tapi Sarat dan ketentuan Berlaku Bapak Ibu Kalau kita sedekahnya Terpaksa Ya Pahala memang Udah janjikan Allah Itu pasti Tapi dia Mengkayakan atau tidak Belum tentu Mohon maaf Kenapa Kalau dia sedekahnya Terpaksa Mungkin Tidak mendatangkan Kekayaan Tidak menarik rizki Kenapa Hatinya Terpaksa Maka kalau kita Sedekah harus gembira Kalau perlu Bapak Ibu Sedekahnya yang terselubung Masuk Ke toko Sualayan Ada kembalian Rp2.000 Gak bisa dikembalikan Mbak Gitu kan Saya ikhlas Enak Yang gak dikembalikan Senang banget Itu pahala Ke rumah makan Parkir Eh Ibunya suruh turun Lu masuk aja Gue disini aja Supaya apa Gak bayar parkir Nungguin motor Ya Allah Pak Bahagia Mengeluarkan uang Nerima Lebih bahagia Lagi Insya Allah Sedekah kita Membuahkan Dan mengkayakan Membahagiakan Wallahu'alam Bisho Amin Amin Masya Allah Luar biasa sekali Tidak terasa Kita sudah di penghujung acara Mudah-mudahan Tau siah Ataupun Pelajaran Disampaikan oleh guru-guru Kita menjadikan Iman kita Lebih kuat lagi Karena dengan Iman tadi Apa yang disampaikan oleh Habibana Kuncinya adalah Iman Dengan iman Insya Allah Husnuzon Keistikoman Selalu Untuk berhursusan Kepada Allah Apapun yang menerpa Diri kita Insya Allah Akan menjadikan kita Untuk terus Berbahagia Baik Mewakili Kuru yang bertugas Saya Muhammad Sofian Insya Allah Nanti di akhir acara Akan dipindu oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf Saya Muhammad Sofian Pemindu Diri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Asrahkan diri kita Kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim Ya Rabbana Ya Rahim Ya Allah Kami rida Dengan ketentuanmu Ya Allah Apa yang ditentukan Olehmu Kami rida Ya Allah Kami yakin Engkau adalah Maha pengasih Engkau maha penyayang Ya Allah Masalah kami banyak Ya Allah Masalah anak-anak kami banyak Ya Allah Masalah keluarga kami banyak Ya Allah Masalah negeri ini banyak Ya Allah Kami minta Kami mohon Mudah-mudahan Kau berikan jalan keluarnya Ya Allah Ya Rabb Berikan jalan keluarnya Dengan yang terbaik Ya Allah Jadikanlah Ya Allah Kami orang-orang yang istiqamah Orang-orang yang husnudan Kepadamu Ya Allah Karena engkau maha baik Ya Allah Kami telah menyaksikan Kami telah melihat Kami telah mempelajari Tanpa kami minta Engkau sudah beri Segala-galanya Untuk kami Ya Allah Ya Rabb Masalah kami yang sedikit Mudah-mudahan Kau berikan jalan keluarnya Ya Allah Agar kami bisa bahagia Di dunia Dan di akhirat Rabbana Naghfir lana Waliwalidina Warhamhum Kama Rabbawna Sighara Rabbana Atina Fit dunia Hasana Wa fil-akhirati Hasana Tawagina Adab-an-nar Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabi Lumi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallam Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh